Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melalui bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan menyelenggarakan pembinaan guru dan penyerahan sertifikat pendidik Acara ini diselenggarakan di rumah makan Pringseu, Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022 Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Bapak Eriwi Daryana Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ibu Tuarini Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ibu Elis Indriani Dan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ibu Retno Wulaningse Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Bapak Eriwita Riyadna mengatakan bahwa sertifikat pendidik itu sangat penting bagi seorang guru Dengan sertifikat ini, seorang guru benar-benar diakui menjadi guru yang profesional Dari angkatan ini, ada 255 guru yang lulus dari 275 guru Dengan sertifikat sudah diakui keprofesionalitasnya dan akan mendapat penghargaan yaitu tunjangan profesi Ini yang disampaikan Bapak Eriwita dalam sambutannya Pak Eriwita menambahkan jabatan profesi dilaksanakan oleh ahlinya Jika tidak dilaksanakan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, maka tidak akan berhasil dengan baik Seorang guru profesional yaitu guru yang selalu tepat waktu dapat mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi anak-anak didik Supaya menjadi generasi yang baik dan berkarakter Dengan itu ada 275, yang lulus 255, tapi kan masih ada 20 yang tidak lulus Nah mungkin tidak lulusnya apa, mungkin terjadi tahun Tetapi dengan lulusan ini mari kita seluruh Wujud syukurnya bagaimana? Kita tingkatkan peran kita Kita tingkatkan pemabian kita Kita menjadi seorang yang profesional Maksudnya juga orang buang dokter ngobati orang sakit, salah obat Atau tim jonteknya keliru Paling-paling resikonya apa? Pasitnya yang mati Pengacara profesional, jabatan profesional Kalau pengacara itu tidak profesional Paling-paling setiap membela Karena mesti kehalang Nah sekarang kalau guru Kalau dilakukan bukan orang yang profesional Kita tidak melaksanakan secara profesional Bagaimana ketugasan guru, bagaimana seorang guru itu harus melaksanakan tegal Itu konservasinya jangka panjang Anak-anak yang menjadi yang kita didik itu nanti di depan hari depan besok Ini yang akan menentukan perjalanan bangsa kita Ini yang bahaya Bisa Negara kita tinggal terus Karena generasi mudanya tidak dipersiapkan dengan baik Jawa yang menyiapkan ya kita sebagai seorang guru itu Terus profesional Terus seorang guru yang profesional itu harus seperti apa? Banyak hal Silahkan di penilaian kinerja guru itu kan ada indikator Apa? Kompetensi? Ada pedagang keberwajian sosial dan kompetensi? Profesional seperti apa? Yang paling kelihatan guru yang profesional itu pasti harus tepat waktu Maksudnya Ini kaya yang mulai, ya mulai atau telat Telat oleh sekali tepuk karena mungkin ada kebetulan Sesuatu yang tidak bisa tinggalkan Ijin misalnya Kita harus melaksanakan itu Ini yang kelihatan saja Guru profesional itu Guru kok mulai telat Kemudian Apa di dalam melaksanakan tugas itu Akan dilihat bagaimana reaksi anak-anak kita Jadilah guru yang profesional Guru yang profesional itu Guru yang sangat berarti bagi anak-anak kita Guru yang selalu dinantikan kehadirannya Guru yang selalu dinantikan perang Kalau gurunya tidak datang, muridnya itu akan kebingungan Karena apa? Butuh sentuhan, butuh pendampingan, butuh pembimbingan Untuk pengarahan dari seorang guru Tapi kalau gurunya tidak datang itu muridnya harus sudah bingungan Itu kelihatan sekali Seorang guru yang profesional bagaimana mengatakan anak-anak kita Tetapi kalau jadi guru kok Kalau datang tidak datang, muridnya tetap bodoh baik Rana pengaruh itu bukan profesional Apalagi Kalau gurunya datang, muridnya malah susah Kira-kira ada, enggak? Dari sekian ribu ada Jadi kalau gurunya datang itu Muridnya malah susah Paling-paling ku mengeneni Paling-paling mengenai tugas Ada yang seperti itu? Mari, saya selalu mengajak Mari kita syukuri Ini dengan keprofesionalan ini Bagaimana kita meningkatkan perang Dikjar Bimratik Menilifan Ketugasan guru Di undang-undang si jidat sudah dikatakan Dikjar Bimratik Menilifan Pendidik, mengajar, membimbing Melatik, mengarahkan, menilai, meminvaluasi Tidak hanya mengajar, saya katanya Tugas guru tidak hanya mengajar Tetapi, tujuh komponen tadi Mengajar itu hanya sebagian kecil Kalau seorang guru peran yang hanya mengajar saja Ya sudah pendidikan kita hancur Karena peran kita banyak Bagaimana melakukan pendidikan pada anak-anak Bagaimana kita bisa melakukan pendidikan Bagaimana kita bisa mengarahkan Bagaimana bisa melatih Melatih apa Melatih dalam segala hal Melatih anak-anak untuk selalu bekerja Belajar tepul, selalu komit Kemudian selalu melatih dengan banyak hal Kalau mengajar itu hanya sebagian itu Membimbing Tugas kita juga membimbing Kami berharap Sekali lagi dengan profesional ini Mari kita menjadi seorang yang profesional Profesionalitas harus kita hadupankan Banyak loh sekarang itu yang Yang guru-guru belum sertifikat mendidikan Itu adalah ketempat sayang Ketempat guru ini Terus selalu menanyakan Ada regulasi Belum ada Angkatan pendelengan itu ada 275 Yang lulus 255 Berarti kan masih ada 20 yang tidak lulus Nah mungkin tidak lulusnya apa Nanti terlihat baru Tetapi dengan gelusannya mari kita sungguh Mujur-sungguhnya bagaimana Kita tingkatkan peran kita Kita tingkatkan pengabdian kita Kita menjadi seorang yang profesional Tugas Bila sebaik-baiknya Saya akan berharap Sahabat Sungguh kita sungguh Kita berharap sabaran Yang terpenting kita harus Inilah Semua orang yang membuatkan Kita adalah semua orang Bapak-Ibu melayani peserta Kita tidak usahkan gaji Tidak akan keluar ke sini Saya selalu menyadarkan Teman-teman Mari kita itu ada seorang pelayan Jadilah pelayan yang terbaik Pelayan yang terbaik adalah Tentu akan mendatang Sekarang itu tidak terbaik Pejabat itu ya Adanya pelayan Kenapa ngga dinas itu pelayan Terbukti kita Pada semua orang Tidak berusaha Bukan kita yang terbaik Bukan kita yang terbaik Tapi pelayan Tidak bagaimana Perjalanan bisa Dan juga Semangat baik Ketua masih tidak Terbukti kita Terbukti kita Siap semua ini Siap ini Demi anak-anak bangsa kita Supaya penyelidikan kita Bukan orang lain Terbukti kita Terletak bagaimana kita Terima kasih Itu yang bisa kami sampaikan Mohon maaf Apabila banyak hal Yang mungkin Tidak berkenaan Atau hal yang mungkin Segeranya tidak pas Saya mohon maaf Semata-mata kita mengajak Bagaimana supaya kita menjadi Seorang pelayan Penyelidikan yang baik Ya sehingga Mohon maaf Sekhari Assalamualaikum Wabarakatuh